Intro Inilah video dokumen ketika Nabil Ekri Resfadila tengah menjadi dalang saat mengikuti Festival Dalang Bocah 2020 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta November tahun lalu. Meski masih berumur 15 tahun, namun kelihayanya memainkan wayang tidak kalah dengan dalang profesional. Sehingga dalam festival ini, anak pertama pasangan Rudy Erlambang dan Eni Lestari mendapatkan gelar Dalang Terbaik Indonesia. Sebelumnya sejumlah prestasi juga sudah diatorehkan mulai dari tingkat kota, provinsi hingga tingkat nasional. Bocah kelas 8 SMP Negeri 2 Kota Madiun ini tertarik dengan wayang sejak dirinya berumur 5 tahun. Saat itu dirinya sering melihat kakak tingkatnya berlatih dalang di rumah di desa Sambirajo, Kecamatan Jiwan, Kebupaten Madiun. Tidak kecil Pak. Umur? Umur 5-6 tahun. 5-6 tahun. Bagaimana ceritanya sampai tertarik? Ya ikut sama kakak-kakak yang latihan di sini juga, karena ada teman-teman banyak dulu. Kakak tingkat banyak terus tertarik untuk meruskan bahkung. Selain wayang, Nabil juga lihai memainkan kendang dan gamelan. Bakat seni Nabil merupakan turunan dari kakeknya Kidalang Sakri. Selama pandemi, hampir semua kegiatan Nabil terhenti. Tampilan paling jauh kalau selama ini provinsi di Surabaya. Karena kebetulan untuk nasional kemarin, wakili provinsi ke nasional berhubung berbarengan dengan adanya pandemi, akhirnya kita cemak virtual mengirimkan hasil video. Kalau sebelumnya kita, kalau dalam suasana yang normal, semua pekontingan datang langsung ke Jakarta yang ada di Taman Mini Indonesia ini. Karena kemauan dan bakat, Rudy akan mendukung penuh apa yang diinginkan anaknya. Saat ini Nabil tengah mendapatkan bimbingan dari seorang kerabat lulusan Institut Seni Indonesia.